Aston Villa racikan Unai Emery jadi salah satu ancaman terbesar tim-tim langganan juara Premier League musim ini. Meski tak bertabur bintang macam Siti, ramuan sepak bola Emery bak jadi antitesis bagi setiap permainan lawan. Ngomong-ngomong pemain berlabel bintang, Villa kini tak memiliki pemain besar selain Amy Martinez atau Olly Watkins. Namun, dulu pemain-pemain bintang ini ternyata pernah berseragam The Villains. Siapa saja mereka? Pemain bintang pertama yang mungkin kalian lupa pernah membela Aston Villa adalah Hubert Peay. Pemain berkebangsaan Perancis ini mungkin lebih dikenal sebagai legendanya klub Arsenal, tapi kenyataan yang harus diterima oleh fans The Gunners adalah Peay tak pensiun di Emirates Stadium. Setelah enam tahun di Arsenal, ia sempat bermain di Villarreal sebelum akhirnya nganggur selama empat bulan. Nah, di tengah kegabutan itulah ia ditawari kontrak jangka pendek oleh The Villa, tepatnya pada November 2010. Di penghujung karirnya, Peay menandatangani kontrak berdurasi enam bulan bersama Aston Villa. Menariknya, menurut Peay, mampir ke Villa Park adalah salah satu penyesalan terbesar dalam karirnya. Seperti yang diwartakan ESPN, pemenang Piala Dunia 1998 itu merasa tak dihargai oleh manajemen dan tim kepelatihan. Ia tak banyak diberikan kesempatan bermain dan hanya dijadikan pelengkap squad saja. Selepas dari Villa, Peay akhirnya memutuskan rehat sejenak dari dunia sepak bola. Pemen selanjutnya adalah Peter Smiko. Ya, Anda tak salah dengar, memang betul legenda sekaligus pengkhianat Manchester United itu pernah berseragam Aston Villa. Tepatnya pada tahun 2001, tepat satu tahun sebelum pemain asal Denmark itu melakukan transfer yang kontroversial ke Manchester City. Setelah sempat dua musim di Sporting Lisbon, Smiko menandai kembalinya ke Inggris bersama Aston Villa. Beda halnya dengan Hubert Pee, Smiko masih jadi pilihan utama. Ia bahkan sempat mencatatkan gol ke gawang Everton kala membela de Villa. Smiko jadi keeper pertama yang mampu mencetak gol di ajang Premier League. Masih dari posisi penjaga gawang, Aston Villa juga ternyata pernah diperkuat oleh keeper sekaliber PP Reyna. Ya, keeper yang lebih dikenal saat masih berseragam Liverpool dan Napoli itu bergabung dengan Aston Villa pada Januari 2020 setelah melewati masa-masa sulit bersama AC Milan. Mungkin tak banyak yang menyadari transfer ini karena Reyna hanya bergabung Villa dengan status pinjaman selama 6 bulan. Apalagi, kepindahan ini terjadi di era pandemi COVID-19. Keperlulusan lama siya itu tampil dalam 12 pertandingan untuk Aston Villa. Dari penampilannya tersebut, Reyna mencatatkan 2 clean sheets dan harus kebobolan 20 gol. Selanjutnya ada Tammy Abraham. Pemain berkebangsaan Inggris ini ternyata pernah berseragam Aston Villa pada musim 2018-2019. Ia bergabung dengan status pinjaman dari Chelsea. Banyak yang tak menyadari kalau Tammy pernah bermain untuk The Villa. Karena memang pada dasarnya di musim itu Aston Villa sedang tak disorot. Mengapa demikian? Karena musim tersebut, Aston Villa masih bermain di divisi kedua Liga Inggris. Kala itu, Tammy Abraham jadi salah satu pemain yang mengantarkan Villa promosi ke Liga Inggris. Mantan pemain Chelsea itu sebetulnya menjalani musim yang luar biasa bersama Villa. Tammy Abraham bahkan mampu mencatatkan 26 gol dari 40 pertandingan championship. Itu catatan yang luar biasa bagi seorang pemain pinjaman. Sayangnya, kegemilangannya itu tertutup oleh sinar terang Jack Grealish yang kala itu berstatus sebagai produk asli Akademi sekaligus Icon Club. Pemain berikutnya yang mungkin kalian lupa pernah berseragam Aston Villa adalah Gary Cahill. Pemain yang memiliki postur 193 cm ini memang lebih dikenal sebagai legenda Chelsea. Itu karena Cahill susah payah membangun reputasi sebagai salah satu back tangguh yang dimiliki timnas Inggris di Stamford Bridge. Semua gelar dan prestasi yang dimiliki Cahill juga didapat kala membela The Blues, bukan Aston Villa. Meski demikian, ternyata Cahill ini merupakan salah satu jebolan Akademi Aston Villa. Ia tercatat menembus skuad utama The Villa pada tahun 2004, namun dirinya lebih sering dipinjamkan ke klub-klub lain macam Sheffield United dan Burnley ketimbang bermain untuk tim utama. Itu bisa dibuktikan dengan jumlah penampilan Cahill untuk Aston Villa. Selama 4 tahun bergabung dengan skuad utama, Cahill hanya mencatatkan 31 penampilan di semua kompetisi. Penampilan terbanyaknya dicatatkan pada musim 2006-2007, yang mana Cahill diberi kesempatan sampai 21 kali. Satu lagi backpapan atas Liga Inggris yang ternyata pernah berseragam Aston Villa adalah Kyle Walker. Pemain yang kini telah menikmati karir yang sempurna bersama Manchester City itu, tercatat pernah menjadi punggawa Aston Villa pada tahun 2011. Kala itu pemain yang kini berusia 33 tahun itu bergabung dengan Villa dengan status pinjaman dari Tottenham. Selama membela Villa, Kyle Walker total telah memainkan 18 pertandingan di semua kompetisi sebelum akhirnya, kembali ke Spurs pada akhir musim 2011-2012. Meski hanya berstatus pemain pinjaman, Walker menampilkan performa yang apik. Saking bagusnya, pemain berdarah Jamaika tersebut meraih gelar PFA Young Player of the Year di akhir masa peminjamannya. Periode inilah yang menjadi titik balik performa Walker. Setelah menjalani masa peminjaman yang sukses bersama Villa, Walker langsung menjadi pilihan utama di squad Harry Redknapp. Posisinya di sisi kanan bahkan tak tergantikan hingga dirinya bergabung dengan Manchester City tahun 2017. Pemain cepat nan licin layaknya belut, yakni Adama Traore juga ternyata pernah berseragam Aston Villa. Momen itu terjadi pada musim 2015-2016, kala itu Aston Villa jadi klub Inggris pertama bagi Traore setelah dirinya lulus dari La Masia dan gagal menembus squad utama Barcelona. Kala itu Traore masih berusia 19 tahun dan sebagai pemain muda ia sadar butuh banyak melakoni pertandingan guna mendapat pengalaman dan mengembangkan diri. Kendati demikian, masa-masa awalnya di Inggris justru kurang baik. Terbiasa dengan gaya bermain dan budaya sepak bola Spanyol, Traore pun kesulitan beradaptasi di Aston Villa. Perbedaan kultur mempengaruhi mental sang pemain, Traore bahkan sempat dicoret dari daftar squad utama Villa dan dikirim ke tim junior karena masalah kedisiplinan. Tak menemui titik temu, akhirnya Villa melego Adama Traore ke Middlesbrough pada musim panas tahun 2016. Yang terakhir adalah James Milner. Pemain yang mulai terkenal, kala bermain untuk Manchester City ini juga tercatat pernah membela tim-tim mediocre termasuk Aston Villa. Periode pertama, James Milner bergabung dengan Aston Villa pada musim 2004-2005 dengan status pinjaman dari Newcastle United. Sementara periode kedua, Milner bergabung Aston Villa dengan kesepakatan permanen pada tahun 2008. Ia bertahan selama dua musim sebelum akhirnya direkrut City pada tahun 2010. Pemain yang kini berseragam Brighton itu mencatatkan 126 pertandingan dengan 22 gol serta 25 asis selama menjadi bagian dari Aston Villa. Terima kasih telah menonton!